Halo Cuy, balik lagi di channel Biman Hai, Mobile Legends baru aja turun season Ini cocok banget pas buat bikin akun baru Jadi di video kali ini aku bakal contohin cara buat akun baru Mobile Legends tanpa perlu download data ulang Sebelum masuk ke tutorialnya, kalian wajib cek 3 hal penting ini Kalau misalkan ada satu yang kelewat, nanti bisa gagal ya Pertama, cek dulu di bagian pojok ini udah ada tanda centang atau belum Itu adalah tanda udah full download datanya Walaupun di sini masih ada yang kurang Tapi kalau udah ada tanda centang, itu berarti udah siap, udah bisa melakukan cara ini Yang kedua, cek di bagian pengaturan ini akun kalian udah dikaitkan atau belum Supaya nanti kalau kalian kangen, akun lama kalian bisa dibuka kembali Bisa kaitkan akun monton, akun fk, akun tiktok, akun fw, terserah kalian Yang penting udah dikaitkan salah satu aja biar bisa dibuka kembali Terus yang ketiga, kalian cek di playstore Nih, Mobile Legends kalian udah versi terbaru atau belum Kalau udah, langsung aja aku bakal praktekin Oke, ini aku praktekin ya, kalian simak baik-baik Yang pertama, kalian cari dulu aplikasi pengolahan data Ketik aja di sini file Kalian bisa pakai aplikasi pengolahan data apapun Bisa file, file, zr server, yang penting aplikasi pengolahan data ya Kalau misalkan sama, bisa, aku pakai yang ini nih, ukurannya kecil, makanya aku pakai yang ini Oke, udah ke-download ya Lanjut yang kedua, yaitu amankan data Mobile Legends kalian Dengan cara, ini klik aja Android, bagian data, cari Mobile Legends Di sini biasanya urut update ya F, G, H, I, J, K, L, M Nah, langsung ketemu Mobile Legends Ini ganti aja menjadi Mobile Legends 1 Nih Oke Kalau udah, ini jangan dikembaliin Biarin kayak gini aja Maksudnya jangan dikeluarin, biar kayak gini aja Terus, yang kedua, cari Mobile Legends-nya Mana ya Mobile Legends? Nah, ini Hapus data Hapus penyimpanan kok maksudku Hapus penyimpanan nih Tuh, aman ya Karena datanya udah diamankan tadi Semisal, hapus data Berkali-kali Datanya tetap urannya sama Karena kan data aslinya masih ada Udah diamankan tadi tuh Tapi kalian cukup hapus datanya sekali aja Gak apa-apa Ini kan aku cuma praktekin Terus, yang kedua Kalian Ke pengaturan Di sini cari manajemen aplikasi Setelan aplikasi Ketik aja di sini Layanan Google Play Nah, ini ya Layanan Google Play Bukan Google Play Store Atau Google Play Game Nah, ini Bagian ini Klik hapus semua data Nih, udah ya Ini Aku kasih saran Untuk Untuk lebih cepat Kalian Mencari Layanan Google Play Kalian bisa ketik aja Di sini Di pencarian ya Biar cepat ketemu Oke Lanjut Yang ke Keberapa ini Intinya Selanjutnya adalah Kok Mobile Legends 1 Kembalikan menjadi Kok Mobile Legends aja Nah, ini Kembalikan Nama semula Udah DPRS Ini udah siap ya Mobile Legends Kalian udah Kembali ke Awal lagi Tanpa perlu Download data ulang Ini udah peres Gampang banget kan Ini izinkannya Bisa dicentang Langsung juga bisa Langsung di dalam Minkim juga bisa Intinya Dicentang-centang aja Oke Langsung aja Buka Mobile aja Nah Kalau misalkan Di bagian ini Lama wajar ya Karena penginstalan Data ulang Tadi kan kita udah aman kan Nah, bagian ini Lama wajar Menunggu aja Di bagian ini Aku gak Gak bakal ada yang Skip kok Biar Biarin aja Biar kalian Lihat Betapa Lamanya Jadi bener-bener Lama ya Biarin aja Biarin aja Biarin aja Oke Akhirnya udah kelar juga Ini Kalian udah Ini kan Udah kira-kira Tadi Betapa Lamanya Nunggu loadingnya Tadi Kalau misalkan Kalian Nunggu loading Lama Itu wajar Oke Nah Disini tinggal Pilih Bendera Kasih nama Terus Pilih Gender Juga Nah Ini Namanya Nama Bawaan Aja Kalian Klik Oke Terus Disini Pilih Hero Yang Buat Latihan Aku Bakal Pilih Di Rode Aja Karena Factor Itu Paling Mudah Lewati Tutorial Soalnya Demeknya Keras Tebal Juga Konfirmasi Tenang Disini Udah Nggak Download Data Lagi Udah Full Oke Kom Kom Konfirmasi Oh Ada Suaranya Tadi Kira Nggak Ada Suara di bagian ini tutorialnya aku skip dulu ya sampai tutorialnya berhasil apa sampai selesai tutorialnya jadi aku bakal skip dulu sampai selesai tutorial karena tutorial itu lama oke oke ini tutorialnya udah aku selesai ini udah ada tanda centang di pocok ya tuh kan ini udah nggak perlu lagi download tata ulang bisa dicek bagian hero juga udah ke download Coba yang hero terbaru chip hero chip ini aku malah belum pernah coba sama sekali loh Oh ini support nampaknya semuanya ini cici Oh skin yang yang paling ini banyak ke Mia 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 paling belakang coba ya sudah full download data semua tuh kan udah yakin kan kalian ini udah full download data Oke mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe ya kalau ada pertanyaan tulis di komentar bye bye kambang maafkan caranya